Durjanak Satria Jilid 21 tamat. Beng Hoa melancarkan serangan kilat untuk merebut posisi yang lebih baik. Mendadak gerak pedangnya berubah, ujung pedang serupa diganduli sepotong timbel yang berat, ia menggores lingkaran dengan pelahan, terjadi lingkaran besar-lingkaran kecil, lingkaran besar membungkus lingkaran kecil, setiap lingkaran. Sama membungkus bayangan tubuh Pek Toh Sanchu. Maka air muka Pek Toh Sanchu upun-puk pun kelihatan mulai prihatin. Kiranya Beng Hoa telah menggunakan si Mikiam Hoa Tian San Pai yang ampuh, inilah puncaknya ilmu pedang yang paling lihai. Beng Hoa mengerahkan segenap tenaga dalam keujung pedang, jangan sangka gerak pedangnya cuma menuding pelahan begitu saja, kenyataannya membawa daya tekanan yang luar biasa dasyatnya. Biarpun lewekang ubon-puk sangat tinggi juga merasakan daya tekan yang berat. Diam-diam Pek Toh Sanchu upun-puk terkejut, baru sekarang ia tahu biarpun tanpa memegang pengepok Hong Kong Kiam juga dirinya sukar mengalahkan Beng Hoa. Terpaksa ubon-puk bertahan dengan hati-hati dan penuh semangat, yang diharapkannya sekarang cukup asalkan tidak kehilangan muka di depan anak muridnya. Makin lama makin luas lingkaran sinar pedang Beng Hoa, sebaliknya ubon-puk terus menyurut mundur selangkah demi selangkah. Walaupun begitu masih belum ada tanda-tanda akan kalah. Sekaligus ia keluarkan kedua ilmu saktinya, yaitu Hwe Yam Tu dan Hon Peng Chiang, bila tangan kiri bergerak, seketika timbul angin dasyat maha dingin. Kalau tangan kengan menampar, serentak menyamar hawa maha panas yang menyengat. Anak muridnya jangankan hendak ikut campur, untuk berdiri saja dalam jarak dekat pun sukar bertahan. Namun anak murid Pek Tohsan lantas mengalihkan sasaran mereka terhadap Kowai Hoa Tio, segera mereka hendak menangkap maling sakti itu. Dengan gesit Kowai Hoa Tio mengeluarkan ginkangnya yang tinggi untuk berputar kian kemari di tengah orang banyak, digodanya kawanan murid Pek Tohsan itu, sebentar dicolek muka seorang, lain saat ia jawar telinga seorang lagi. Terkadang ia sempat menggerayangi saku lawan sehingga benda berharga dapat dicopetnya serta dilemparkan ke lanlai. Sebenarnya banyak kesempatan baginya untuk kabur, tapi dia justru tidak mau lari. Selagi Kowai Hoa Tio merasa senang mempermainkan musuh, sekonyong-konyong terasa angin mendesir, seorang menyergapnya dari belakang sambil membentak. Bang Sat, jangan mentang-mentang paling hebat, ini rasakan kelihayanku. Terkesiap Kowai Hoa Tio, tak tersangka olehnya di Pek Tohsan ada tokoh selihai ini. Cepat ia mengegaus, terdengar suara belang-belung dua kali, dua orang murid Pek Tohsan kontan menggeletak menjadi korban pukulan orang itu. Meski sempat menghindar, tidak urung punggung Kowai Hoa Tio terasa panas pedas terserempet oleh angin pukulan orang. Kiranya penyerang itu adalah jago nomor dua Pek Tohsan yaitu wakil Lubun Pok yang bernama Sumati. Dia adik seperguruan Lubun Pok, meski Han Pengci yang belum sempurna dilatihnya, namun Hwe Yam Tzu sudah dikuasai dengan baik. Ginkang Kowai Hoa Tio nomor satu di dunia, kepandainya mencuri juga nomor satu, namun ilmu silatnya. Yang sejati belum masuk hitungan kelas satu. Jika satu lawan satu jelas dia belum lagi dapat menandingi Sumati. Cuma berkat ginkangnya yang maha tinggi, meski tidak dapat menang, paling tidak juga takkan terkalahkan. Sambil mendesak lawan Sumati berseru kepada anak murid Pek Tohsan, jangan gugup, pasang barisan dan kepung musuh. Dalam sekejap saja kawanan murid Pek Tohsan lantas pasang barisan, setiap tujuh orang satu kelompok dan terbentuklah 28 jit singtin atau barisan bintang tujuh. Dengan daya kepung jit singtin ini, tidak mudah lagi bagi Kowai Hoa Tio untuk menerjang keluar. Karena terdesak, mendadak Kowai Hoa Tio melompat masuk ke tengah kalangan pertempuran Beng Hoa dan Pek Tohsan Chu. Sumati yang mendesak terlampau kencang juga sukar mengeram dan ikut masuk ke dalam kalangan itu. Meski jarak mereka dengan kedua tokoh besar yang sedang bertempur itu ada dua-tiga tombak jauhnya, namun tenaga pukulan yang dingin dan panas serta hawa pedang tanpa wujud itu cukup membuat sesak nafas. Namun dengan gerakan secepat kilat Kowai Hoa Tio dapat menyelingap lewat sehingga daya tekan yang dirasakannya tidak sehebat Sumati. Panca indera Beng Hoa sangat tajam, begitu Sumati memasuki kalangan pertempuran mereka segera ia membaliki tangan kiri dan menghantam ke belakang, sedang pedang di tangan kanan tetap menusuk Pek Tohsan Chu. Pukulan ke belakang ini hanya memakai sebagian tenaga Beng Hoa dan sudah cukup membuat Sumati tergetar mundur beberapa langkah, untung tidak sampai terbanting. Roboh, namun dadapun serasa digodam dan isi perut berputar. Keruan Sumati terperanjat. Kowai Hoa Tio tidak berani tinggal lama di dalam kalangan pertempuran, cepat ia melompat keluar lagi. Tapi dia tidak melarikan diri, kera demikian terus digunakan lagi, bila ia terdesak oleh musuh segera ia menghindar ke dalam kalangan pertempuran Beng Hoa dan Ubon Pok. Tanpa terasa pertarungan Ubon Pok dan Beng Hoa sudah berlangsung lebih 300 jurus dan tetap belum terjadi kalah dan menang. Tiba-tiba datang seorang murid Pek Tohsan, melihat Sang Guru sedang bertempur sengit. Tidak tahu kedatangannya tidak tepat waktunya, tapi urusannya cukup gawat, tidak boleh tidak harus melapor kepada Sang Guru. Ia tidak berani mendekati kalangan pertempuran, maka dari jauh ia berseru, Lapor Suhau, ada orang luar menerobos ke lorong bawah tanah, kami tidak boleh masuk ke sana, meski Toa Suheng berada di dalam sana, namun bisa jadi-bisa jadi. Toa Suheng yang disebutnya adalah Ubon Lui. Pek Toh Sanchu sudah tahu Ubon Lui terluka, tanpa diberitahu lebih lanjut oleh murid ini juga ia tahu maksudnya. Maklumlah, pintu jalan di bawah tanah itu hanya dapat dibuka oleh Ubon Lui sendiri dan Ubon Lui, seharusnya orang luar sukar mengetahui rahasia ini. Tapi sekarang tidak ada waktu baginya untuk menanyai muridnya, ia cuma menegas, musuh datang berapa banyak? Terdiri dari tokoh macam apa? Musuh cuma datang seorang saja, seorang pemuda yang tidak diketahui asal-usulnya, lapor murid tadi. Hanya seorang pemuda saja dapat menerobos ke lorong bawah tanah yang sangat dirahasiakannya, hal ini tentu saja membuat Ubon Pok sangat terkejut. Pertarungan di antara tokoh kelas tinggi mana boleh meleng sedikit pun, mendadak Beng Hoa memainkan Tui Hang Kiam Hoa, terdengar suara krit-krit beberapa kali, tahu-tahu baju pek Toh Sanchu trobek tiga tempat. Bila mana dia tidak cepat menarik kembali tangannya untuk bertahan, mungkin ia sudah dilukai pedang Beng Hoa. Memangnya Pek Toh Sanchu sedang khawatir akhirnya akan dikalahkan oleh Beng Hoa bila mana pertempuran berlangsung lebih lama lagi, maka berita tidak menguntungkan yang dibawa muridnya itu justru ada baiknya untuk dia, sebab hal ini dapat digunakan sebagai alasan untuk melepaskan diri dari serangan Beng Hoa sehingga tidak sampai kehilangan muka di depan anak muridnya. Bukan saja gengsinya dapat dipertahankan, malahan keadaan yang tidak menguntungkan dapat berubah menjadi menguntungkan. Otak Ubonpok dapat bekerja cepat, ia yakin pemuda yang menerobos ke lorong bawan tanah yang merupaban tempat rahasia itu tentu bertujuan hendak menolong Ling Pengji, seumpama bukan anak murid Tian San Pai tentu juga orang yang berhubungan erat dengan Beng Hoa. Dan bila mana orang ini dapat ditawanya, akan bertambahlah Sandra yang dapat digunakan untuk mengancam Beng Hoa. Berpikir demikian, ia ambil keputusan cepat, langsung ia putar tubuh dan lari. Lari ke mana bentak Beng Hoa. Pek Toh San Chu mengayun tangan ke belakang, dari kuku jarinya terselentik seutas asap hitam, inilah asap berbisayang. Merupakan senjata pembela dirinya yang terakhir, bubuk berbisa tersembunyi di kuku jari, begitu terselentik lantas berubah menjadi asap. Luekang Beng Hoa sangat tinggi, segera ia menghantam dari jauh, dengan angin pukulan ia buyarkan api berbisa, walaupun terisap juga setitik asap itu juga tidak beralangan baginya. Namun sedikit tayal itulah telah digunakan oleh Pek Toh San Chu untuk kaur. Suma sute, seru Pek Toh San Chu. Hendak ia gunakan barisan tujuh bintang itu untuk mengurung musuh setelah kutangs bangsa cilik itu segera ku kembali ke sini. Sehabis memberi pesan ini, segera ia kabur pergi. Meski pesan itu hanya untuk menjaga gengsi saja, tapi juga bukan sama sekali tidak ada alasannya. Terhadap anak murid yang tidak menurut perintah biasanya dia memang bertindak keji tanpa ampun. Para muridnya takut mendapatkan hukuman, terpaksa mereka merintangi Beng Hoa dengan mati-matian, ke-28 barisan bintang tujuh mengepung dengan rapat dan sukar diterobos begitu saja. Apa yang terpikir oleh Pek Toh San Chu pun pok dengan sendirinya juga terpikir oleh Beng Hoa. Siapa pemuda yang menerjang ke lorong bawah tanah itu? Yang terpikir oleh Ubon Pok adalah orang itu pasti sangat terat hubungannya dengan Beng Hoa dan Ling Peng Ji. Andaikan bukan anak murid Tian San Pai dan Bong Hoa malahan langsung yakin pemuda itu pasti N.I.O. Yam adanya. Ia cukup kenal watak N.I.O. Yam yang tidak gentar menghadapi apapun itu. Demi Ling Peng Ji, pernah N.I.O. Yam bertindak mengejutkan, tanpa peduli adat istiadat dan tidak takut dicemoah orang, bahkan ia tidak sayang. Bermusuhan dengan tiang lo perguruan sendiri dan tidak gentar dipandang sebagai murid murtad. Kecuali N.I.O. Yam, siapa pula yang rela menghadapi risiko sebesar itu bagi Ling Peng Ji. Setelah Bang Hoa yakin yang datang itu pasti adiknya, dengan sendirinya ia wangat cemas sebab betapa lihae Kung Fu Pek Toh San Cu sudah diketahuinya, jelas N.I.O. Yam bukan tandingannya. Dari manakah N.I.O. Yam tahu lorong bawah tanah rahasia itu dan dapat masuk ke sana dengan leluasa, adakah perangkap di lorong itu, semua ini tidak diketahui Bang Hoa. Cuma menurut tafsiran umum, biarpun N.I.O. Yam tahu jalan masuk ke lorong bawah tanah itu, betapapun perangkap rahasia di situ tidak mungkin diketahui seluruhnya. Terkilas dalam benak Bang Hoa adegan apa yang terjadi terbayang N.I.O. Yam terkurung di bawah tanah dan akhirnya tertawan saat itu seakan-akan sedang disiksa oleh Hubun Pok. Ia perlu bergerak cepat untuk menerjang keluar kepungan dan baru sempat menyelamatkan adiknya. Akan tetapi ke-28 barisan bintang tujuh itu tetap mengerubutnya selapis demi selapis, seketika Bang Hoa mana mampu membobol kepungan. Sekilas lirik terlihat kowaihoat T.I.O. telah terkurung oleh sebuah jit singtin, sumati sedang melabraknya, sehingga dia terdesak agak kerubakan dan cuma dapat menghindar kian kemari dan tidak sanggup balas menyerang. Mendadak Bang Hoa membentak, ia terjang ke tengah kalangan, dengan tendangan berantai ia membuat dua anak murid pek tohsan mencelat keluar kalangan. Dalam pada itu, dengan cepat barisan kedua lantas membanjir ti badan. Mengurung kowaihoat T.I.O. sedang sumati membalik tubuh untuk menghadapi Bang Hoa. Jangan tembrang, biarku titik. Ia sangka setelah bertempur sangat sekian lama, kekuatan Bang Hoa tentu sudah banyak berkurang, betapapun dirinya pasti sanggup melayani belasan jurus, Asalkan anak muda itu ditahan sementara, segera barisan jit singtin akan membanjir tiba untuk membantunya. Siapa tabu baru saja ia menyebutku, tahu-tahu sinar pedang berkelebat, kontan sumati roboh terkapar. Belum lanjut ucapannya tubuhnya sudah berlubang dan binasa. Hanya tekali gebrak saja sumati terbunuh, keruan anak murid pek tohsan sama terkejut. Menurut aturan, ketujuh jit singtin lapis pertama harus mendesak maju selangkah demi selangkah dan makin menyempitkan lingkaran kepungan. Namun ketujuh jit singtin lapis pertama ini ditelah dibobol oleh Bang Hoa, lapis kedua sedang mengepung kowaihoat T.I.O. setelah sumati mati, dengan gugup mereka lantas menyurut mundur sehingga kepungan terhadap kowaihoat T.I.O. lantas bobol dengan sendirinya. Sisa lima lapis jit singtin yang lain terdiri dari 35 anak murid pek tohsan, mereka sama tertegun menyaksikan apa yang terjadi sehingga tidak segera bergerak. Haha, Tian Maha Pengasih, Beng Tai Hiap, biarkan kuwakilkan engkau membereskan mereka saja seru kowaihoat T.I.O. dengan tertawa. Sembari bergelak kedua tangannya bekerja cepat, seketika cahaya emas gemerdep dan asap berhamburan. Rupanya tadi ia tidak berani sembarangan menggunakan senjata rahasia. Karena Bang Hoa sedang bertempur sengit melawan Ubun Pog, pantangan ini sekarang sudah tidak perlu dipikir lagi. Maka Sin Sian Wan, Tok Butan, Granat Kabut Berbisa, Ling Hing Ciam, sejenis jarum lembut, Tau Kut Ting, Paku Penembus Tulang, dan lain-lain berbagai senjata rahasia khas pek tohsan yang dicopetnya tadi serentak dihamburkan. Walaupun anak murid pek tohsan sendiri membawa obat penawar racun, akan tetapi mereka terisap kabut berbisa lebih dulu sehingga tahu-tahu mereka sama roboh pingsan. Kuwaihoat T.I.O. mengulung obat penawar dalam mulut, tapi ia pun tidak berani tinggal lama di situ, ketika anak murid pek tohsan sama roboh, segera ia menerjang keluar dengan ginkang yang tinggi. Haha, itu namanya senjata makan tuan, sungguh bagus seru Beng Hoa dengan tertawa seraya menyusul ke arah Kuwaihoat T.I.O. Namun di depan sana masih ada rintangan, mereka harus menelusuri sebuah jalanan sempit baru dapat mencapai belakang gunung. Puncak gunung ini dijaga 20-30 murid pek tohsan, serentak mereka memapak Beng Hoa berdua dengan panah dan batu. Mendingan cuma panah dan batu, yang paling melihai adalah alat semprot api yang mereka gunanya, api berbisa itu dapat disemburkan sejauh belasan tombak, lidah api yang hebat itu mengalangi Beng Hoa menerobos ke atas puncak. Tiba-tiba Beng Hoa mendapat akal, katanya, Paman T.I.O., masih tersisa granat kabut berbisa padamu atau tidak? Masih ada dua buah sahut Kuwaihoat T.I.O. Baik, berikan padaku, kata Beng Hoa pula dan menerima kedua buah granat asap berbisa itu, segera dilemparkannya dengan tenaga selentikan. Granat kecil seruaka peluru itu mestinya sukar mencapai jauh, tapi karena tenaga selentikan Beng Hoa yang kuat itu sehingga kedua biji granat itu seperti dibidikan melalui laras bedil dan meletus di atas kepala kawanan pengejar. Serang api dengan api, serang racun dengan racun, ini namanya menerima harus memberi, bagus, bagus sekali kata Kuwaihoat T.I.O. dengan tertawa. Pengak bicara, kontan ada beberapa orang menggelinding ke bawah, dengan sendirinya alat semprot api tidak dapat bekerja lagi. Setelah menerobos rintangan ini, di depan tidak ada pengalang lagi. Namun perasaan Beng Hoa yang tertekan belum lagi lenyap. Yang dikhawatirkan adalah setelah tertunda sekian lama, apakah masih keburu menyelamatkan N.I.O. Yam? Begitulah hati Beng Hoa berdetak keras khawatir adiknya telah mengalami nasib malang di bawah tangan keji Pek Toh Sancu. Apalagi N.I.O. Yam terkurung di bawah tanah, andaikan belum celaka juga sukar melepaskan diri dari Pek Toh Sancu. Dan bila N.I.O. Yam tidak sempat membuka pintu rahasia bawah tanah, tentu juga Beng Hoa tidak mampu masuk ke sana. Sekarang harapan Beng Hoa hanya terletak pada Kowai Hoa Tio. Sebagai copet sakti nomor satu di dunia, Kowai Hoa Tio dapat keluar masuk ke tempat manapun seperti keluar masuk di rumah sendiri, pintu bergembok sekukuh apapun bukan soal baginya. Bisa jadi ia dapat menyelami rahasia lorong di bawah tanah, berdasarkan pengalamannya yang luas dapatlah ia membuka pesawat buka tutup lorong rahasia itu. Sudah tentu, harapannya yang utama adalah secemoga N.I.O. Yam tidak mengalami cedera apa-apa, namun kedua harapannya itu rasanya tetap sangat tipis. Sementara itu Pek Toh Sancu Ubuan Pok sudah masuk ke lorong bawah tanah. Sejak tadi ia pun sudah bertarung dengan pemuda pemberani itu. Pemuda itu ternyata bukan N.I.O. Yam. Anak muda ini berhasil mebekuk Ubuan Lui Yatung bersembunyi di lorong bawah tanah itu. Pada waktu Pek Toh Sancu masuk ke situ, ketika itu dia sedang mengancam Ubuan Lui agar membawanya pergi menolong Ling Pengji. Pek Toh Sancu pernah bergebrak dengan N.I.O. Yam, maka begitu melihat pemuda ini bukan N.I.O. Yam adanya, legalah hatinya. Hendaknya maklum, setelah bertempur sengit melawan Beng Hoa sekian lamanya, paling sedikit tenaganya sudah terkuras lebih sepertiga. Ia pikir jika pendatang ini N.I.O. Yam adanya, mungkin aku harus banyak membuang tenaga lagi, asalkan dia bukan N.I.O. Yam, tokoh angkatan muda umumnya siapa kiranya yang mampu melawan aku? Jalan pikirannya ini tidaklah berlebihan atau terlalu sombong. Pemuda setangguh N.I.O. Yam, bahkan pemuda yang lebih tua daripada N.I.O. Yam juga jarang yang memiliki kungfu setinggi N.I.O. Yam, andaikan ada juga dapat dihitung dengan jari. Waktu itu pemuda berani itu sedang mengancam Ubuan Lui, Ayo, ingin hidup atau mati? Jika ingin hidup lekas mengunjuk jalan bagiku. Belum habis ucapannya, secepat terbang Pek Toh San Cu Ubuan Pok telah menerjang tiba dan mendadak muncul di hadapannya. Hahaha Pek Toh San Cu terbahak-bahak, aku saja yang menjadi penunjuk jalan bagimu, akan, kenubawa dirimu ke pintu neraka. Sambil tergelak segera ia menghantam, sasarannya bukan pemuda itu melainkan Ubuan Lui malah. Ia menggunakan ilmu pukulan secara tidak langsung, yang dipukul adalah tubuh Ubuan Lui, tapi yang terkena gentaran tenaga pukulannya justru adalah pemuda itu. Dengan pukulan yang dasyat ini ia sangka andai kan pemuda itu tidak mati juga pasti akan terluka parah, sispa tahu hasilnya justru sama sekali di luar dugaannya. Baru saja telapak tangannya mengenai punggung kemenakan sendiri, terasakan suatu arus tenaga maha dasyat serintak mengbantam balik belang, Ubuan Lui jatuh ke tanah, sedangkan pemuda itu tergetar mundur beberapa langkah, Pek Toh San Cu sendiri juga tidak sanggup berdiri tegak dan berputar dua kali baru dapat berdiri tegak lagi. Sungguh sama sekali di luar dugaan bahwa pemuda ini pun menguasai ilmu menyalurkan tenaga melalui tubuh orang lain, bahkan sanggup melawan Ubuan Puk dengan sama kuat. Yang digunakan sebagai perantara untuk mengadu tenaga mereka adalah tubuh Ubuan Lui, mestinya benda yang menjadi perantara itu takkan cedera, namun tubuh manusia tidak dapat dibandingkan dengan benda mati, dengan sendirinya Ubuan Lui yang kena getahnya, meski tidak sampai binasa, keadaannya tampak payah juga. Pek Toh San Cu adalah orang yang berpengalaman luas, setelah tergetar tenaga murni lawan, tentu saja ia terkejut, ia pikir, agaknya inilah Leong Xiangkeng dari negeri Tiantiok, setahuku jago Tionggoan yang menguasai Leong Xiangkeng asli hanya Toan Kiamjing saja, mengapa pemuda ini juga mahir menggunakan Leong Xiangkeng, bahkan tidak di bawah Toan Kiamjing. Segera ia membentak, siapa kamu ini? Ada hubungan apa antara dirimu dengan Toan Kiamjing? Apakah kamu diminta datang kemari untuk mencari orang? Jika begitu hendaknya berunding secara baik-baik denganku, mengapa sembarangan menerobos di rumah orang? Memangnya kamu tidak tahu, di hadapanku juga Toan Kiamjing menghormatiku sebagai orang tua. Tempo hari Toan Kiamjing dilukai oleh senjata rahasia Leong Leng Chu, kesempatan itu digunakan oleh Pek Toh San Cu untuk membawa lari lingpengji dan tidak urus mati hidup Toan Kiamjing, kawan yang terluka itu ditinggal lari sendirian. Di sangkanya Toan Kiamjing masih dendam atas kejadian itu dan sengaja mengutus saudara seperguruannya untuk datang mencari perkara padanya. Setelah tergetar mundur, pemuda tadi juga terkejut, ia pikir, Leong Xiangkeng tingkat ke-8 ku ternyata tidak dapat mengalahkan dia, tampaknya hari ini terpaksa harus bertempur mati-matian. Segera ia melolos pedang, jengeknya, memang sudah ku duga kamu ini pasti berkomplotan dengan si bangsa Toan Kiamjing, tidak perlu kamu mengaku lagi. Awas pedang! Begitu mengenali jurus serangan pemuda itu, kejut Pek Toh San Cu bukan kepalang. Jalan di bawah tanah yang gelap itu gemeredep oleh cahaya pedang yang diputar pemuda itu dan bertebaran serupa bintang di langit. Yang dimainkan adalah pengcoan Kiam Hoat. Meski yang dipakai bukan pengpok Hong Kong Kiam, hawa dingin yang merasuk tulang dapat juga dirasakan oleh Pek Toh San Cu. Karena sibuk melayani ilmu pedang lawan, Pak Toh San Cu tidak sempat mengurusi kemenakan sendiri yang sekarat itu. Lebih dulu ia menghantam dengan telapak tangan kanan, Hwe Yam Tu dilancarkan sehingga membawa angin dasyat yang panas. Eh, enak segar kata pemuda itu, gerak pedangnya sama sekali tidak terpengaruh, tetap menyerang dengan gencar. Cepat Pek Toh San Cu menggunakan hon pengci yang tangan kiri, angin mendesir membawa hawa maha dingin. Mendadak pemuda itu bersin dan gerak pedang tampak agak lambat. Pek Toh San Cu kegirangan, pikirnya, kiranya bocah ini meski mahir pengcoan Kiam Hoat, tapi belum sempurna sehingga tidak mampu menahan hawa dingin hon pengci yang. Jika demikian, biarpun dia memegang pengplok hon kong kiam juga tidak dapat digunakannya. Segera ia kerahkan tenaga pukulan lagi, Hwe Yam Tu tidak digunakan, tapi menghimpun tenaga pada tangan kiri dan mengeluarkan segenap daya serang hon pengci yang. Meski pemuda itu terdesak sehingga cuma sanggup bertahan saja, namun belum kelihatan tanda-tanda akan kalah. Pek Toh San Cu menjadi tidak sabar, pikirnya, entah mengapa ia tahu Kero membuka pintu rahasia di sini, jika dia dapat membukanya, bukan mustahil ada begundalnya yang ikut ke sini. Untuk mengalahkan dia rasanya harus ku serang hingga ratusan jurus, lantas bagaimana baiknya? Tiba-tiba ia mendapat akal, ia pikir kalau hon pengci yang sendiri dapat mengatati lawan, kenapa tidak memancingnya ke gua es, jika lawan memang tidak dapat menahan hawa dingin, kan tidak sulit lagi untuk menangkapnya. Setelah ambil keputusan, Pek Toh San Cu lantas putar tubuh dan lari. Lari ke mana bentak pemuda itu? Hektometer, seharusnya kau tahu diri, kamu bukan tandinganku, jadi tidak nanti ku lari karena takut padimu, jengek Pek Toh San Cu. Aku cuma khawatir kamu penasaran selama belum melihat Ling Peng Ji, kan sia-sia kedatanganmu dengan menyerempet bahaya sebesar ini maka sengaja hendak ku cari kesempatan padamu untuk bertemu dulu dengan Ling Peng Ji L, habis itu baru ku kirim dirimu menghadap Raja Akhirat. Pemuda itu balas mendengus, HMM, siapa percaya kepada ocehanmu, memangnya kamu punya maksud baik hendak membawaku menemui Pek Aji? Sebenarnya kamu tidak dapat menandingiku, buat apa ku tipu dirimu. Jika kamu tidak herani sebaiknya jangan mengejar kemari. Kenapa ku takut padamu, biarpun kau lari ke langit pun akan ku kejar ke sana, bentak si pemuda dengan murka, ia benar-benar mengejarnya. Tiba-tiba suara seorang nona berseru, Sekiat, jangan tertipu olehnya. Aku terkurung di dalam gua es, tidak bisa kau tolong diriku. Jangan sia-siakan nyawamu, lekas lari saja. Kiranya pemuda ini bukan lain daripada C. Sekiat kakak nisan N.Y.O.I.M. Suara si nona berkumandang dari bawah tanah, terdengar agak parau tapi Sekiat dapat mengenalnya sebagai suara lingpengji. Diam-diam Sekiat merasa geli, ia pikir Pek Toh San Cu sengaja hendak, memancingnya ke gua es, kenapa tidak ku turuti dia dan berbalik memperalat akalnya itu. Cuma Leng Cu tahu kepandaianku, Pek Toh San Cu memancingku ke gua es seharusnya ia bergerang bagiku, mengapa ia malah merintangiku? Ah, betul, mungkin ia khawatirku. Fulawan teramat liai, jika selisih kepandaianku dengan lawan sangat jauh kematianku di dalam gua es bisa tambah cepat. Padahal apapun kepandaianku takkan selisih jauh dengan musuh Cuma Sayang saat ini tak dapat ku jelaskan kepada Leng Cici. Ia terus mengejar dengan kencang dan ikut Pek Toh San Cu masuk ke sebuah gua di bawah tanah. Aneh juga, begitu memasuki gua itu, pandangannya justru bertambah terang. Kiranya gua ini adalah batang sungau es berumur jutaan tahun, karena perubahan pada kerak bumi, sudah lama sungai es perubah ini kehilangan daya kerjanya sehingga berubah menjadi sungai es mati, serupa gunung api mati, sungai es mati selamanya tidak dapat cair. Dari sungai es berubah lagi menjadi gua es dan penuh lapisan es abadi. Cahaya terang di dalam gua es ini hanya cahaya pantulan dinding es begitu masukku dalam gua es, segera dirangsang hawa dingin yang merasuk tulang, darah pun rasanya seperti mau beku. Mendadak Pek Toh San Cu membentak, jika kamu ingin menemui Leng Peng Ji, kamu harus memusnahkan ilmu silat sendiri lebih dulu. Hektometer, memang sudah kuduga ucapanmu tidak dapat dipercaya, jengek C Sekiat. Jika mampu, boleh coba kau punahkan ilmu silatku. Haha, anak keparat, kau sendiri yang bilang demikian, jangan menyesal jika ku binasakanmu, jengek Pek Toh San Cu, berbareng tenaga pukulan pian pengci yang yang dasyat terus mendampar ke sana. Sekali lagi terjadi di luar dugaan Pek Toh San Cu, ternyata C Sekiat tidak beku kedinginan seperti dugaannya, sebaliknya kelihatan bersemangat malah. Pengcoan Kiam Hoat yang dimainkan juga bertambah kuat. Sementara itu N.Y. Oyam dan Liong Leng Cu sedang menempuh perjalanan cepat menuju Pek Toh San dengan kuda pilihan pemberian Lohai. Mereka khawatir kuda tunggangan tidak tahan hawa maha dingin di puncak punung, maka setiba D.L.Reng Gunung, mereka lantas meninggalkan kuda dan mendaki gunung dengan berjalan kaki. Selagi mereka mendaki ke atas, tiba-tiba terlihat seorang pengemis perempuan, badan bungkuk, rambut semrawut, baju compang camping dan dekil, langkahnya lemah dan sempoyongan. Bahwa di pegunungan Pek Toh San ini bisa muncul seorang pengemis perempuan serupa ini sungguh mengherankan, malahan pengemis perempuan ini seperti sengaja hendak menghindari mereka, hal ini tentu saja menimbulkan rasa curiga mereka. Sasudah dekat, Leng Cu membentak, angkat kepalamu, akan ku beri sedekah, kalau tidak tentu kau tahu sendiri akibatnya. Dengan gemetar pengemis perempuan itu mengangkat kepala dan ternyata mukanya penuh noda darah. Hai, perempuan ini seperti pernah kulihat entah di mana Leng Cu basir suara heran. N.I.O. Yam coba mengamat-amatinya sejenak, mendadak ia membentak, hah, perempuan siluman si bok, kau kira dengan menyamar begini akan dapat mengelawani kami? Kiranya pengemis perempuan ini adalah gundik kesayangan Pek Toh San Chu U Bun Pok, yaitu Pok Himhem adanya. Biasanya Bok Himhem suka berdan dan rapi dan bersolek berlebihan, sungguh mimpi pun N.I.O. Yam tidak menyangka orang bisa berubah semacam ini. Bok Himhem menyurut mundur beberapa langkah, mendadak ia berlutut dan memberi hormat. Ratapnya, mohon belas kasihan kalian, coba lihat, aku telah disiksa sedemikian rupa oleh Pek Toh San Chu. Oh jadi kamu telah diusir oleh lakimu tanya N.I.O. Yam dengan heran. Apa sebabnya? Dengan air matu bercucuran Bok Himhem bertutur, dia, dia bukan suamiku, dia seorang lalim aku dianggapnya seperti budaknya. Pada waktu dia suka padaku, aku dipandangnya serupa burung kenari, bila tidak disukai, aku diinjak-injaknya seperti sampah. Sungguh aku tidak-tidak tahu huk, huk, titik, tanda petik. Akhirnya ia menangis sedih sehingga sukar menceritakan sebab apa ia diusir Pek Toh San Chu U Bun Pok. Rupanya Pek Toh San Chu benci padanya karena perempuan ini masih main gila dengan lelak lain, bahkan mengkhianati suami sendiri, maka U Bun Pok menyuruh orang menangkapnya pulang dan memunahkan ilmu silatnya serta merusak wajahnya, habis itu baru diusir pergi, membiarkan perempuan ini hidup atau mati sendiri. Meski Liong Leng Chu pernah dikerjai oleh perempuan jahat ini, tapi sekarang mau tak mau timbul juga rasa simpatinya sebagai orang perempuan terhadap sesama jenisnya, segera ia menarik bangun orang, tanyanya, dan selanjutnya apa yang akan kau lakukan? Bok Him Him mengusap air mata, ucapnya sedih, aku tidak tahu masih sanggup tahan hidup berapa hari lagi, mana ku berani memikirkan apa yang akan ku lakukan selanjutnya. A.I., ku tahu pernah berbuat salah terhadap kalian, biarpun kalian membunuhku pun aku tidak menyesal. Yang ku harapkan hanya supaya kalian membunuhku dengan cepat saja. Kami takkan membunuhmu, kami cuma menghendaki Kasuka membantu sesuatu urusan bagi kami, kata Leng Chu. Urusan apa tanya Bok Him Him? Bicara terus terang, kedatangan kami ini hendak menolong Ling Peng Ji, apakah kau tahu dia dikurung di mana tanya N.I.O.I.M.? Yang datang hanya-hanya kalian berdua tanya Bok Him Him dengan sangsi. N.I.O.I.M. tahu perempuan itu merasa takut, segera ia acungkan pengpok Hong Kong Kiam, katanya, kakakku pun segera menyusul tiba. Seumpama kakak tidak datang, dengan pedang ini pun ku sanggup menandingi dia, daya serang pedang ini tentu sudah kau rasakan. Bok Him Him diam saja tanpa menanggapi, agaknya dia masih sangsi. Jika kau takut, aku pun tidak mau memaksamu, kata N.I.O.I.M. Tapi ku minta kau beritahukan padaku tempat tahanannya, biar kami sendiri yang mencarinya. Seketika timbul rasa dendam Bok Him Him, pikirnya, bangsa tua itu menyiksaku seperti ini, biarpun mati juga harus ku balas sakit hati ini. Segera ia mendungak dan berkata dengan ikhlas, tempat itu sukar didatangi orang luar, biarku bawa kalian ke sana. Memang betul juga, kecuali Ubon Pok dan Ubu Nelui berdua, di Pek Toh A.I.M. hanya Bok Him Him saja yang tahu kera bagaimana membuka pintu rahasia lorong di bawah tanah itu. Pada waktu Pek Toh Sanca Ubon Pok mengusirnya, hal ini tidak terpikir olehnya. Yang lebih tidak terpikir oleh Pek Toh Saucu adalah bekas gundi kesayangannya ini sekarang bisa berubah menjadi penunjuk jalan bagi musuh. Begitulah Bok Him Him lantas membawa N.I.O.Y.M. dan Leng Cuk ke atas Pek Toh San. Meski yang ditempuh Bok Him Him adalah sebuah jalan rahasia, namun sepanjang jalan ia selalu kebat kebit, kuatir kepergok orang. Siapa tahu sepanjang jalan aman tenteram tanpa terjadi sesuatu, di luar dugaan mereka dapat mencapai pintu masuk lorong rahasia itu dengan aman. Kiranya pada saat itu segenap anak murid Pek Toh San sedang berkumpul di depan gunung dan membantu Sang Guru menghadapi Beng Hoa. Ia berhenti di depan sebuah dinding batu, tampaknya dinding batu itu tiada bedanya serupa batu gunung lain, tiada sesuatu tanda yang mencurigakan. Tapi bila diperhatikan dengan cermat akan ketahuan ada sepotong batu aneh. Itulah sepotong batu yang berbentuk serupa mimbar berbunga teratai, enam ujung kelopak bunga yang menonjol ke atas serupa kelompok bunga teratai. Hei, rasanya seperti pernah kulihat batu semacam ini entah di mana, kata Leng Chu. Batu ini dipahat dengan tenaga manusia, mana mungkin pernah kau lihat di tempat lain kata Bok Himbim. Ya, betul, ingatlah aku, kata Leng Chu. Pernah kulihat batu semacam ini di sebuah kelenteng kuno di Mokuisya, kota hantu, yaitu mimbar bunga teratai di bawah sebuah patung Buddha. Patung Buddha sudah lama ambruk, hanya tertinggal mimbar bunga teratai saja yang masih bertengger di sana. Mimbar teratai itu terukir dari batu, bentuknya sama serupa batu ini. Oh, apa betul begitu? Tanya Bok Himbim. Tapi batu ini justru adalah pesawat rahasia untuk masuk ke lorong bawah tanah. Sembari bicara ia pun menarik dan menggoyangkan kelompak bunga batu, namun batu itu tetap tidak bergeming. N.Y.O. yang teringat sesuatu, tanyanya, bilakah kau pergi ke Mokuisya? Waktu kecil pernah ku datang ke sana bersama ibu, tatkala itu usiaku kia kira baru 7-8 tahun, kata Leng Chu. Tengah bicara, terdengar suara kriet-kriut, batu berbenluk mimbar teratai itu mendadak terbuka ke kanan-kiri dan muncul sebuah lubang gua. Pernah ku dengar dari bangsa tua, katanya di bawah tanah ada sebuah gua es yang biasa digunakan mengurung anak murid yang melanggar peraturan, tutur Bok Him-Him. Aku sendiri tidak pernah masuk ke gua itu besar kemungkinan nonaling terkurung di sana, maka bolehlah kalian mencarinya sendiri, aku tidak dapat mengiringi lebih jauh. Habis bicara buru-buru ia melangkah pergi sehingga lupa menutup kembali pintu lorong rahasia itu. Suhu dingin dalam gua es segera menyerang, meski gua es terletak di ujung lorong sana, jaraknya masih sangat jauh dengan pintu masuk tapi begitu mereka masuk ke lorong bawah tanah segera terasa dingin luar biasa. Adik Chu, apakah engkau kedinginan tanya N.Y.O.Y.M.? Leng Chu tertawa, jawabnya, aku dibesarkan di negeri es. Betapa dingin tetap ku tahan, aku justru menguatirkan dirimu yang tidak tahan. N.Y.O.Y.M. tertawa, katanya, meski luakanku ini tidak seberapa hebat, rasanya hawa dingin begini saja takkan mengganggu ku. Oya, urusan kota hantu belum selesai ku bicarakan. Apakah kau tahu C. Sekiat juga pernah datang ke kota hantu itu? Kan sudah lama ku dengar dari ceritamu bahwa di bawah kota hantu itu ada juga sebuah gua es, dia terkurung di gua es itu selama tiga tahun, kata Leng Chu. Kemudian terjadi gempa bumi yang menghancurkan kota hantu itu, di bawah reruntuhan puing itulah dia lolos dengan selamat. Masih ada sedikit yang belum pernah ku ceritakan, yaitu apakah kau tahu sebab apa terjerumus ke dalam gua es itu tanya N.Y.O.Y.M. Mimbar bunga teratai yang pernah kau lihat itu justru adalah pesawat rahasia tempat masuk ke dalam gua es. Waktu itu ia sedang bertempur sengit melawan seorang padri asing, padri itu mendadak membuka pesawat rahasia dan mendorong Sekiat terjerumus ke dalam gua es itu. Mengapa engkau teringat kepada peristiwa itu tanya Leng Chu? Sekiat sendiri sudah tahu kera membuka pesawat rahasia, kata N.Y.O.Y.M. Apabila pesawat rahasia di kota hantu itu serupa dengan pesawat rahasia ini. Oh, rupanya engkau berharap C. Sekiat juga akan datang kemari untuk menolong Leng Cicimu, Ucap Leng Chu dengan tertawa. Leng Ciciku kan juga Leng Cicimu ujaran I.O.Y.M. Pada waktu aku berada di lor dan sudah ku ketahui dia bermaksud kepek tohsan sini. Ia mahir pengcoan Kiam Hoat. Sedang pengpokban Kong Kiam berada padaku, kebetulan dapat ku serahkan pedang ini untuk digunakan dia, dengan demikian. Kemungkinan untuk menang bagi kita menghadapi pek tohsan Chu akan bertambah besar. Meski Sekiat bilang mau kesini, masakah kedatangannya bisa sedemikian kebetulan ujar Leng Chu dengan tertawa. Akan tetapi kejadian terkadang memang sangat kebetulan. Justru baru saja lenyap suara liong Leng Chu lantas terdengar suara yang berkumandang dari gua es itulah suara pertarungan sengit yang sedang berlangsung antara C. Sekiat melawan pek tohsan Chu pun pok. Diam-diam pek tohsan Chu lagi mengeluh, tak tersangka sudah bergebrak lebih seratus jurus, meski dirinya sudah di atas angin, namun tetap belum dapat mengalahkan Sekiat. Sebaliknya anak muda itu semakin lama semakin bersemangat malah, justru Ubon Pok sendiri yang terasa mulai kehabisan tenaga. Kiranya pertarungan yang berlangsung dalam gua es justru sangat diharapkan oleh C. Sekiat. Daulu Sekiat pernah berlatih kufu selama 3 tahun di dalam gua es di bawah kota hantu, ilmu sakti ajaran Padri Tian Tiok dulu ternyata jauh lebih tahan dingin daripada luakang ajaran Tian San Pai. Arus dingin gua es di bawah kota hantu dulu setiap hari berjangkit dua kali, malahan jauh lebih dingin daripada arus dingin gua es di pek tohsan ini. Beribu kali ia diterjang arus dingin di dalam gua es kota hantu, maka arus dingin yang terdapat di pek tohsan ini bukan soal lagi baginya. Ketika N. Y. O. Yam menerjang ke dalam gua es, segera Liong Leng Chu juga menerjang ke dalam. Akan tetapi sulit bagi N. Y. O. Yam untuk menyerahkan pengepok Hong Kong Kiam kepada C. Sekiat. Maklumlah, waktu itu mereka sedang bertempur sengit di atas mimbar bunga terata yang terletak di tengah gua, kelihatannya pek tohsan Chu berada di atas angin, N. Y. O. Yam tidak berani melemparkan Hong Kong Kiam kepada Sekiat, sebab besar kemungkinan pedang itu akan dirampas oleh pek tohsan Chu. Untuk membantu Sekiat, ia pikir tiada jalan lain kecuali dirinya ikut terjun ke tengah kalangan pertempuran. Biarpun N. Y. O. Yam menguasai si O. Yang Sin Kang yang kuat, berada di tengah gua es itu terasa kedinginan juga. Terpaksa ia harus mengerahkan L. W. Kang untuk menahan arus dingin, Ia pun tidak paham pengcohan Kiam Hoat, dengan sendirinya tidak banyak bantuannya untuk C. Sekiat. Pada saat itulah dari ujung lorong sana tiba-tiba berkumandang suara langkah orang terdengar suara Beng Hoa sedang berseru, Adik Kiam, apakah kamu berada di situ? Dengan girang lengcu berseru, Hah, itu di aku kakakmu datang, lekas kau jawab dia. Namun N. Y. O. Yam serupa orang linglung saja, memandang seperti tidak melihat, mendengar serupa tidak tahu. Maklumlah, saat itu pertarungan C. Sekiat melawan Ubonpok sedang memuncak pada titik yang menentukan. Mendadak Pek Toh Sanchu menggigit ujung lidah terus menubruk sekuatnya ke arah C. Sekiat. Rupanya ia menyadari gelagat tidak enak dengan datangnya N. Y. O. Yam, jalan terbaik adalah mengadu jiwa dan melakukan serangan terakhir. Ia menggigit pecah ujung lidah sendiri, ia hendak mengeluarkan Tianmokete Tai Hoat. Semacam luakang yang berkekuatan maha dasyat dari siapai, golongan jahat. Tianmokete Tai Hoat dapat membuat tenaga sendiri mendadak bertambah sekali lipat, tapi juga paling banyak mengganggu hawa murni sendiri. Dua bulan yang lalu ketika bertempur di Tiansan, dengan luakang golongan siapai inilah dia berhasil menyelamatkan diri di bawah pedang Beng Hoa. Secadesenarnya tenaganya baru saja pulih dan tidak cocok untuk menggunakan luakang jahat ini, namun sekarang ia menghadapi detik yang menentukan mati hidupnya. Jika jiwa saja mungkin melayang, tentu risiko lain tidak dapat dipikir lagi. Menurut perhitungannya, mumpung Beng Hoa belum tiba, lebih dulu ia hendak membinasakan C. Sekiat, sekalipun untuk itu tenaga murni sendiri akan banyak terbuang, ia yakin N. Y. O. Yam dan Liyong Leng Chu juga sukar merintanginya, dan dia masih dapat kabur melalui lorong rahasia. Siapa tahu perhitungan manusia tetap tidak sama dengan ketentuan takdir. Selagi ia melakukan gempuran terakhir itulah, tahu-tahu Beng Hoa sudah masuk ke gua es dengan bentakan keras, ubun pok, jangan tembrang, hadapi saja aku. Yang digunakan Beng Hoa adalah ilmu raungan singa, orang yang meyakinkan lewekang dan golongan jahat paling gampang terpengaruh oleh suara raungan menggelegar ini. Beng Hoa baru saja masuk ke gua es itu jaraknya dengan mimbar yang terletak di tengah gua masih ada ratusan langkah, untuk menyelamatkan C. Sekiat sudah tidak keburu lagi, terpaksa ia coba menggunakan suara dasyat ini untuk mengguncangkan pikiran Pektoh Sancu. Maka ketika beradu tangan, belang, C. Sekiat kontan tumpah darah dan roboh di atas mimbar, sebaliknya Pektoh Sancu Ubunpok serupa layangan yang putus benang dan terjungkal ke bawah. N. Y. O. Yam yang sejak tadi menaruh perhatian penuh dan menunggu kesempatan di samping segera bertindak, memang saat demikian inilah yang sedang ditunggunya. Dengan cepat luar biasa segera ia menusuk dengan juru sohkah capek pah yang lihai. Tubuh Pektoh Sancu yang jatuh ke bawah itu masih terapung sehingga tidak mampu menangkis sekaligus tubuhnya terkena tujuh kali tusukan, baru kemudian jatuh ke tanah. Pedang N. Y. O. Yam tidak urung juga terselentik tiga kali oleh tenaga jari Pektoh Sancu, meski tenaga sisa ternyata tetap sangat lihai. Berturut-turut N. Y. O. Yam tergetar mundur beberapa langkah dan belum dapat menahan diri, biluk, akhirnya ia jatuh terduduk. Pektoh Sancu masih sempat berguling-guling ke sana, namun cambuk liong lengcu lantas menyambar dan tepat menjerat lehernya, tanpa ampun napasnya lantas putus. Beng Hoa memburu tiba, dengan tersenyum ia berseru, selamat nona liong sakit hati ayahmu sudah dapat kau balas. Semua ini adalah jasa kakak Yam, kata lengcu. Ah, entah bagaimana keadaannya coba lekas kau perik tadi ya. Beng Hoa tidak sempat bertanya di mana lingpengji, cepat ia mendekati N. Y. O. Yam dan menempelkan telapak tangan pada punggung adiknya untuk membantunya menghimpun tenaga dalam dan menahan arus hawa dingin. Bagaimana dengan C. To. A. Ko terdengar suara lingpengji berkumandang dari dalam gua S. Sekiat bertempur mati-matian demi dia, apakah N. Y. O. Yam terluka atau tidak pengji tidak tahu. Bahwa C. Sekiat terluka parah, dari daya pendengarannya dapat diketahuinya. Sebab itulah orang pertama yang diperhatikan oleh liong lengcu adalah N. Y. O. Yam, sedang orang yang diperhatikan pengji tidak dapat tidak ialah C. Sekiat. Sementara itu Sekiat sudah bangun duduk, katanya, aku tidak apa-apa. Meski di mulut ia bilang tidak apa-apa, namun kelainan pada suaranya yang gemetar dan gemeretuk giginya terdengar dengan jelas. Maklumlah, ia sudah terluka dalam, meski tidak membahayakan jiwanya, namun tenaga dalam telah banyak hilang, dengan sendirinya sukar menahan serangan hawa dingin. Ling pengji bersuara sangsi, jelas memperlihatkan kecemasannya. Selang sejenak, ia coba tanya lagi, bagaimana dengan adik Yam? Dari suara panggilan si Nona yang mesra itu, entah mengapa timbul perasaan N. Y. O. Yam yang aneh. Dia anak nakal, waktu kecil suka lari-lari dan lompat-lompat, bila mana kebetulan jatuh, asalkan Ling pengji berada di sekitarnya, tentu pengji akan cepat membangunkan dia dan mengomelinya dengan nada menegur dan juga kesih sayang. Sekarang meski dia bukan terjatuh, namun panggilan adik Yam telah menggugah kenangan masa kanak-kanak dulu. Setiap ia jatuh waktu kecil dan dipanggil Ling pengji dengan nada sayang, rasa perhatian seorang kakak terhadap adiknya. Seketika N. Y. O. Yam merasa bimbang dan luakwa menjawab, maka Beng Hoa mewakilkan menjawab, dia tidak apa-apa. Si iblis Ubonpok sudah terbinasa olehnya. Baru sekarang N. Y. O. Yam seperti tersadar dari mimpi, ucapnya. Koko silahkan kau perti membantu Cepiwoko, aku memang tidak apa-apa. Beng Hoa sudah dapat mengujinya dan jelas tenaga N. Y. O. Yam sudah terkumpul kembali, sahutnya, baiklah, boleh kau buka pintu ruang tahanan dan mengeluarkan Ling Cici. Kamar tahanan itu merupakan ruang pojok di dalam gua. Pek Toh Sanchu telah menambahkan pintu besi tebal pada ruangan khusus itu. N. Y. O. Yam tidak sanggup membukanya. Selagi N. Y. O. Yam berkutak-kutak dan tetap tak bisa membukanya, tiba-tiba ada orang berseru, biar ku coba membukanya. Waktu N. Y. O. Yam berpaling, kiranya Kowaihoat Tio adanya. Kerecopet sakti ini membuka gembok memang liai, hanya sejenak saja gembok sudah dilepaskannya. Dan begitu pintu penjara terbuka, seketika N. Y. O. Yam melenggong. Yang keluar memang betul Ling Pengji adanya, namun sudah bukan lagi bentuk Ling Pengji yang dulu. Ling Pengji kini telah berubah menjadi seorang nikoh atau rahib perempuan. Kiranya di kamar tahanan Ling Pengji telah menggunakan es batu yang dihiasa menjadi pisau es untuk mencukur rambut. Sendiri sehingga pelontos, baju yang dipakainya sekarang juga sudah berubah bentuk menjadi jubah pertapaan kaum nikoh. Ling Cici, teriak N. Y. O. Yam kaget, mengapa engkau berubah menjadi begini? Pengji tidak menjawabnya, ia coba memandang ke arah C. Sekiat. Air muka anak muda itu tampak sudah mulai merah, namun tubuh masih menggigil. Beng to aku, bolehlah engkau istirahat sebentar, seru Pengji. Cepat ia naik ke atas mimbar dan berpegangan tangan dengan C. Sekiat. Selang sebentar lagi, Sekiat tidak menggigil pula, ia menghela nafas dan berkata, Sudah cukup sekarang. Pengji melepas tangan dan menariknya bangun. Sekiat mengecapkan terima kasih, lalu pelahan melangkah turun dari mimbar batu. Kiranya Ling Pengji telah mendapatkan ajaran pengcoan kiam hoat dari Tong Hu Jin. Bahkan mendapatkan pengpok Hong Kong kiam dari nyonya Tong Kah Goan itu maka S. Y. O. Y. Sin Keng yang dilatihnya terhitung paling tinggi dibandingkan saudara seperguruannya yang lain. Maka lumlah, Si O. Y. Sin Keng dapat mengatasi hawa maha dingin, jika Si O. Y. Sin Keng belum sempurna, pada hakikatnya tidak dapat menggunakan pengpot Hong Kong kiam. Sebab itulah biarpun iwekang beng hoa sangat tinggi, namun Si O. Y. Sin Keng yang dilatihnya justru tidak sehebat Ling Pengji. Pengji lantas ikut turun dari mimbar batu itu. N. Y. O. Y. yang memandang Si Nona dengan termangu-mangu, beribu kata entah kira bagaimana harus diucapkannya. Adik Yam, ucap Pengji dengan tersenyum, tadi kau tanya padaku mengapa berubah menjadi begini, biarlah sekarang ku terangkan. Aku sukarlah meninggal ke dunia ramai dan kembali kepada Budba. Guruku yang pertama memang juga seorang nikoh, pada waktu kecilku juga aku pernah tirakat dan sekarang tidak lebih hanya bertambah dengan mencukur diri saja. Semula Ling Pengji adalah murid Hui Sim Sutai dari Jing Xia Pai, kemudian baru masuk ke Tian San Pai. Bagaimana kalau kau ikut kami pulang ke Tian San ajak Beng Hoa? Sekarang aku sudah menjadi nikoh, aku tidak ingin lagi pulang ke Tian San bersama kalian, jawab Pengji. Hati N. Y. O. Y. terguncang kecebat, teriaknya tak tahan, Ling Cici, mengapa engkau menjadi nikoh? Mengapa? Ling Pengji berbalik tanya padamu, memang, apa jeleknya menjadi nikoh? Adik Yam, sambungnya kemudian, kamu tidak taat pada larangan tujuh tahun yang ku tetapkan dulu, mestinya ingin ku marah padamu. Namun sekarang aku sudah orang beragama, segala urusan masa lampau ku anggap sudah punah, maka laranganku itu pun boleh ku hapus. Di balik ucapannya itu seakan-akan hendak menyatakan setelah janji larangan itu dihapus, maka janji memperbolahlah N. Y. O. Y. melamarnya tujuh tahun kemudian juga dibatalkan. Ling Cici, Leng Cu ikut bicara, usiamu masih muda, memangnya engkau rela mengasingkan diri begini saja untuk memasuki kehidupan yang sunyi. Ya, seru N. Y. O. Yam, memangnya engkau belum cukup menderita. Memang begitulah ingin ku tanyakan padamu. Pengci tertawa, jawabnya, dari mana kalian tahu kehidupanku selanjutnya akan ku lewatkan dengan sunyi. Aku menjadi nikoh juga tidak berarti akan hidup terasing dari dunia ramai. Merasa ada kata-kata di balik ucapan itu, Beng Hoa coba tanya, habis apa, yang akan kau lakukan selanjutnya? Paman memberitahukan padaku bahwa waktu mereka meninggalkan Xiao Kim Jong dulu pernah mereka tinggalkan satu pasukan sukarelawan, tutur Peng Ji. Sekarang pasukan itu dipimpin oleh Lee Kong Hee dan sudah bertambah besar dan kuat. Maka ada niatku pulang ke Xiao Kim Jong untuk membantu mereka mendirikan laskar wanita serta melatih prajurit perempuan. Dalam kedudukanku sebagai seorang nikoh kan lebih leluasa untuk mendekati kaum wanita halayak ramai. Ku yakin kehidupanku selanjutnya tentu akan terasa hangat dan pasti takkan kesepian dan terpencil. Keadaan yang diuraikan ini sama sekali tidak terpikir alen eni yoyam, tentu saja ia tidak tahu apa yang perlu diucapkan. Peng Ji tersenyum, katanya pula, bukankah pernah kau katakan mengharapkanku bahagia? Apa itu bahagia memang berbeda antara seorang dengan yang lain. Dan apa yang kulakukan ini bagiku sudah mencapai kebahagiaan, selain ini tiada lain lagi yang kuharapkan. Eni yoyam tidak dapat bicara apa-apa lagi. Beng Hoa mengangguk, katanya, ya, jalan harus ditempuh sendiri. Peng Ji, jika kau suka bertindak demikian bolehlah terserah padamu, aku pun takkan memaksamu pulang ke Tian San. Cuma, ada suatu permintaanku, yaitu tentang keadaan sekiat yang terluka itu, hendaknya sekalian suka kau antar dia pulang ke rumah. Setauku, ibunya juga sangat berharap bertemu denganmu. Nah, adik yang bagaimana dengan dirimu? Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Pikiran Eni yoyam sangat kusut, dengan tergagap ia menjawab, aku-aku. Dengan tersenyum Peng Ji berkata, setahuku ia pun ada janji dengan Nona Leong. Sekarang sakit hati Nona Leong sudah terbalas, ia harus ikut Nona Leong pulang ke rumah untuk berkumpul kembali dengan kakeknya. Teringat kepada budi kebaikan Seng Kakek, dengan sendirinya Eni yoyam menurut saja. Setelah berpisah selama tiga tahun, akhirnya Eni yoyam pulang kembali ke Leng Chiu Hong, tempat kediaman kakek Leong Leng Chiu. Es suasana masih seperti dahulu, pemandangan tidak banyak berubah, tetumbuhan tampak hijau permai, bunga mekar mewangi. Yang berbeda adalah tiga tahun yang lalu ia meninggalkan pegunungan ini sendirian dan sekarang di sampingnya telah bertambah seorang teman. Leng Chiu terkesima menghadapi pemandangan yang indah serupa berada di surga loka. Kakek sedang menunggumu, jangan lupa daratan menikmati pemandangan di sini, kata Eni yoyam dengan tertawa. Ia membawa Leng Chiu pulang ke tempat lama, belum masuk rumah segera berteriak, yaa yaa, kakek, aku udah pulang. Ada kabar baik, yaa yaa. Ia merasa heran, sebab kakek tidak terlihat keluar, juga tidak terdengar suaranya. Cepat Eni yoyam memahur masuk ke rumah batu itu dan barulah terdengar suara Seng Kakek yang berat bertanya, Anak yoyam kamu sudah pulang? Kakeknya rebah di pembaringan, seperti baru terjaga bangun oleh suara Eni yoyam dan bangun duduk dengan lemah. Ya yaa, coba lihat, siapa itu yang datang seru Eni yoyam pula. Orang tua itu kucek-kucek matu dan serentak berseru. Hah, Ming Ming, akhirnya kau pulang juga kemari. Ming Ming adalah nama kecil putrinya, yaitu Ibu Leng Chiu. Dia bukan Ming Ming, yaa yaa, tapi cucu perempuanmu. Namanya Liong Leng Chiu, tutur Nyeoyam. Baru teringat oleh Liong Cik Eng, Seng Kakek, bahwa putri dan menantunya sudah meninggal. Ia menjadi berduka dan bergirang pula, katanya, Anak Chiu, coba kemari, biar kulihat dirimu. Ah, kamu sangat mirip ibumu. Air mateleng Chiu berlinang-linang langsung ia menubruk ke dalam pangkuan Seng Kakek. Katanya, yaa yaa, Ibu tidak punya rejeki untuk pulang mendampingi yaa yaa. Ah, bagus sekali asalkan kamu sudah pulang, bagus sekali Gumam Liong Cik Eng. Anak Chiu, ingin ku tanya satu urusan padamu. Dahulu aku berbuat salah dan membuat. Susah ibumu, entah dia mau memaafkan ayahnya yang berhati jahat ini atau tidak. Leng Chiu mengusap air mata, katanya. Sebelum meninggal ibu pernah Wantiwa Ati memberi pesan agar ku pulang menjenguk yaa yaa. Jadi ibu senantiasa ingat kepada yaa yaa. Aku diberi si Liong juga atas kehendak ibu. Tanpa penjelasan lagi dapatlah Liong Cik Eng memahami betapa putrinya sayang padanya sehingga tidak cuma memaafkan saja apa yang terjadi dahulu. Setelah ikatan batin terbuka, meski air mata Liong Cik Eng belum kering, dengan tersenyum ia berkata, sekarang hanya tersisa suatu urusan saja. Ia pegang tangan N.Y.O. Yam dan digenggam bersama tangan lengcu, katanya pula, kalian sudah datang, mungkin aku pun akan mangkat, sebagai pesan terakhir, ingin kemohon suatu hal kepada anak Yam. Melihat napas si kakek agak memberu, N.Y.O. Yam tahu gelagat tidak enak, ucapnya, yaa yaa, istirahat saja dulu, bicaralah nanti. Tidak, waktu tidak banyak lagi, ujar Liong Cik Eng. Manusia akhirnya harus kembali padanya, sekarang usiaku sudah lebih 80 tahun, hidupku sudah cukup panjang. Yang kutunggu hanya ke pulangan kalian ke sini, makanya kutahan sampai hari ini. Jika begitu, bicaralah, yaa yaa, kata N.Y.O. Yam dengan menahan air mata. Apa yang kau minta, ku kerjakan pasti akan ku laksanakan. Pelahan Liong Cik L.S.N.G. berkata pula, akan ku serahkan cucu perempuanku ini kepadamu, hendaknya kau jaga dia selama hidup. Apakah kau terima permintaanku? Kusut sekali pikiran N.Y.O. Yam, namun yang mengajukan permohonan ini adalah kakek yang berbudi padanya, mana boleh ia menolaknya. Baiklah, yaa yaa, ku terima, jawab N.Y.O. Yam. Cuma harus tanya dulu kepada adik cu. Liong Cik Eng sendiri sudah lemah, hanya pandangnya beralih ke arah Liong Lengcu. Nona itu mengangguk tanpa bersuara. Wajah yang keriput menampilkan senyuman puas, ucapnya lemah, batitik bagus, jika begitu dapatlah ku pergi dengan lega. Yea yea, jerit lengcu sambil merangkul seng kakek. Yang jangan menangis, matipun aku tidak menyesal. Lagi, ucap Liong Cik Eng dengan lemah dan terputus-putus. Kamu hatitik harus gembira bagiku, sungguh aku-aku. Sangat gembira. Ia benar-benar wafat dengan gembira. N.Y.O. Yam dan lengcu sebenarnya tulus dan terbuka, siapapun tidak akan merahasiakan isi hati masing-masing. Namun aneh juga, sesudah kakek mereka meninggal, mereka seperti jauh lebih renggang, meski bertemu setiap hari namun sama menghindari menyebut pesan tinggalan seng kakek. Sampai pada suatu hari, ketika Beng Hoa dan ketiga tertua Tian San Pai, yaitu Ting Tiaumin, Perkian Seng dan Kambui, berkunjung ke Leng Ciu Hong. Tentu saja N.Y.O. Yam merasa heran, sebelum anak muda itu tanya maksud kedatangan mereka, lebih dulu Beng Hoa berkata padanya, Adik Yam, masa kamu lupa? Setelah kau bunuh Pek Toh Satchu, seharusnya kau jadi ahli waris perguruan kita. Jadi kedatangan kami atas perintah Chiang Bun Jin untuk memapak engkau pulang ke Tian San, diharap Nona Leong dapat pulang bersamamu. Oh 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 oh. Malamnya, N.Y.O. Yam dan Leong Leng Ciu berjalan-jalan di tepi sungai S. Tiba-tiba Leng Ciu berkata, Aku tidak ingin ikut ke Tian San. Kesanggupanmu terhadap P.I.A. tidak perlu kau pikirkan. Ku tahu janjimu itu hanya sekadar menyenangkan hatinya saja. Tidak, kata N.Y.O. Yam, sama sekali bukan hendakku hibur hati Y.A.Y.A. Namun, kita memang masih muda belia, usiamu baru 18, aku pun belum genap 20. Tanda petik. Ya, ku tahu maksudmu, potong Leng Ciu, namun bukan karena aku takut. Tidak, takut engkau tidak mau menikahiku maka aku tidak mau ikut ke Tian San. Tanda petik. Bicara sampai di sini tiba-tiba ia memperlihatkan sikap nakal anak perempuan masa lampau, dengan mengedip ia menyambung, Kakak Yam, aku pun ingin mengadakan perjanjian denganmu. Perjanjian apa tanya N.Y.O. Yam? Perjanjian tujuh tahun, tutur Leng Ciu. Tujuh tahun kemudian, apabila engkau masih suka padaku, tatkala mana bolahlah kita berziarah ke makam Y.A.Y.A. untuk memberi laporan kepada beliau. Sampai di sini, ia mengikik tawa dan lari pergi. N.Y.O. Yam tidak dapat tertawa, sebab ini merupakan janji tujuh tahun yang kedua baginya. Apa yang akan terjadi selama tujuh tahun itu siapa dapat meramalnya? Ia memandang bayangan rembulan di dalam sungai es, siapapun tidak tahu apa yang sedang dipikirnya, tamat.